Nama saya Pak Sumarno, saya di posisi di Malang sebagai pengembang teknologi pembelajaran ahli utama di Pusdatin Jakarta. Adik-adik semuanya, pada hari ini saya sebagai moderator untuk memandu proses belajar yang akan dipandu atau akan diberikan materi oleh guru kita, yaitu Ibu Esrumela Mutakin MM, beliau dari SLB YPAC Surabaya. Nah, pada pagi hari ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang keadaan cuaca musim di luar sekitar, seperti paparan yang telah ada, dan kita diberi waktu sampai maksimal pada pukul 9, sehingga itu maksimal. Tapi kalau nanti melihat situasi, dan ini sudah ada beberapa peserta atau sesuai yang hadir, nanti Ibu Esrumela akan menjelaskan, dan kita menyimak lebih dulu, dan kemudian nanti akan diberikan kesempatan untuk menanyakan bagi seluruh peserta kepada Ibu Guru. Jadi, dengan demikian, monggo waktu kami persilahkan pada Ibu Esrumela Mutakin MM, untuk dapat menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Toto, bagaimana suara saya? Kedengaran apa enggak? Cukup jelas. Yes. Alhamdulillah. Selamat pagi. Anak, aku, sekalian, semuanya, sahabat rumah belajar yang luar biasa, yang dahsyat. Selamat bertemu kembali di rumah belajar. Hari ini, kalian belajar dengan Ibu yang posisinya berada di Surabaya. Mungkin kalian tahu di mana di Surabaya itu. Hari ini, kita, walaupun dalam keadaan ada virus corona, tapi kita tetap semangat di dalam belajar di pagi hari ini. Kalian tetap semangat, kan? Bersama kami, Neda Torik. Halo, Mas Torik. Halo. Dan kita, luar biasa. Di mana posisinya, Mas Torik, sekarang? Di kos-kosan. Di kos-kosan. Oke. Masih semangat, kan? Iya. Oke, ya. Hari ini, kita akan belajar tentang keadaan cuaca dan musim di lingkungan kita. Kita belajarnya sambil bersenang-senang, ya. Sampai, tetapi menyenangkan. Dan itu akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan, ya. Ya. Oh, ada Mas Kevin itu, ya. Kevin, mana? Kok nggak kelihatan mukanya yang ganteng? Mas Kevin, gimana ini? Kevin? Halo. Semuanya sudah pada mandi, sudah ganteng, sudah, wow, keren. Dahsyat luar biasa hari ini. Jadi, kalian hari ini belajarnya juga akan lebih dahsyat dan akan menjadikan pengalaman kita adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Kita lanjutkan saja ini. Nanti biar tahu apa sebenarnya tujuan kita belajar di hari ini. Lanjut. Cuaca di tempatnya sekarang bagaimana? Dan cerah, apa mendung, bagaimana cuacanya? Halo? Cerah. Oh, ya. Cerah sama dong dengan Bu Is. Sekarang juga suasananya di sini cuacanya cerah, ya. Bisa dipakai untuk caring. Nanti kalau kita selesai pembelajaran, kita selesai bersenang-senang, kita nanti akan kecaring supaya virus coronanya hilang. Nah, untuk awal mula kita, dengarkan dulu, kita amati di layar, kelihatan kan? Di layar kelihatan? Nah, itu ada cuaca. Cuaca di... Lingkungan kita. Itu berarti menggambarkan cuaca apa, Ibu? Kalau kalian tahu itu menggambarkan cuaca apa? Cerah. Pendung. Apa? Berawan. 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 Oke, wah keren. Berawan, iya sih berawan. Nah, sekarang sambil mengamati, coba dengarkan Ibu ya. Nanti kalian bisa menyimpulkan apa sebenarnya yang ada di layar itu. Oke. Dengarkan ceritanya Ibu baik-baik. Hari ini, Udin. Nah, ini tokohnya adalah Udin. Bisa diganti mungkin torik. Bisa diganti mungkin... Ya, fin. Ya. Hari ini Udin ingin bermain ke rumah temannya. Masihnya teman berarti. Akan tetapi, Udin belum tahu cuaca hari ini. Udin lalu menengok lewat cendela. Bisa enggak. Kalau cuaca hari ini bisa enggak. Ternyata cuaca hari ini cerah berawan. Udin lihat dari cendela. Ditengok cuacanya cerah dan berawan. Akhirnya Udin ingin mengajak Beni bermain bola. Jadi dia laki-laki. Keren. Ingin bermain bola. Nah, di Indonesia itu ada beberapa wilayah yang berawan. Tahu berawan? Berarti awannya ada di atas. Tetapi ada sinar mataharinya. Ada juga wilayah yang cerah. Tidak ada awan sedikit-sedikit. Tetapi sinar mataharinya bersinar cerah. Ada pula wilayah yang hujan. Kalau hujan senengannya torik. Senengannya kevin. Senengannya teman-teman atau sahabat rumah belajar. Seneng semua kalau hujan. Hujan-hujanan basah-basahan. Tapi senang. Enggak? Ya. Itu hujan. Ada air. Kalau kita keluar pasti basah-basahan. Nah, sekarang apa yang dimasuk dengan cuaca itu? Tadi bilang katanya Udin. Oh, cuacanya ternyata cerah. Kalau cerah berarti aku bisa bermain bola. Itu Udin bicara gitu. Berarti apa sih sebenarnya cuaca itu? Ada yang tahu? Bisa bantu Bu Is? Ada yang tahu? Apa itu cuaca? Cuaca itu adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Di waktu atau di tempat Bu Is sekarang berada, itu cuacanya cerah. Belum tentu di tempatnya torik, cuacanya juga akan cerah. Belum tentu. Di tempatnya, siapa Kevin? Belum tentu juga akan cerah. Halo, ini ada juga lagi. Janitra. Halo. Selamat bergabung, Janitra. Iya. Janitra namanya. Oke. Terima kasih bergabung sama Ibu. Iya. Di mana Janitra sekarang? Ada di mana? Di rumah ya. Kita ikut. Sosial distancing ya. Harus berada di rumah. Oke, kita lanjutkan. Selamat datang semuanya. Selamat bergabung. Kita ulang lagi. Cuaca itu adalah keadaan udara. Ada tempat dan waktu tertentu. Jadi, di tempatnya Ibu sekarang berada, itu belum tentu sama cuacanya dengan di tempatnya adik-adik sahabat rumah belajar berada. Jadi, mungkin bisa di tempatnya Ibu sekarang cerah, mungkin di tempatnya sahabat rumah belajar akan berbeda. Ada yang mendung, ada yang berawan, ada juga yang hujan. Sekarang, di Indonesia itu memiliki empat jenis cuaca. Ada empat jenis cuaca yang ada di Indonesia. Apa itu? Yaitu cuacanya mendung. Di atas, kalau kita melihat, itu banyak awan. Awannya banyak sekali. Sehingga kalau kita melihat, kadang-kadang mataharinya tertutup, tapi belum turun hujan. Itu namanya mendung. Ada juga jenis cuacanya berawan. Ada beberapa awan kelihatan putih-putih kayak kapas. Mungkin bisa dilihat di situ, ada di gambar. Di layar itu. Ada juga hujan. Itu ada animasi yang turun-turun titik-titik air. Itu adalah hujan. Yang disenengi sama torik, janitra. Mungkin Kevin Hutomo ya. Seneng. Kalau terjadi hujan. Ada juga cerah yang sekarang di tempatnya Ibu. Sekarang cerah sekali. Cuacanya panas, mataharinya bersinar terang. Di tempatnya Ibu sekarang itu. Jadi begitu cerah. Cuacanya itu akan mempengaruhi. Setiap ada cuaca, itu akan mempengaruhi kegiatan manusia. Cuaca yang berbeda, itu bisa mempengaruhi kegiatan manusia. Sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti sudah jelas semua? Kita lanjutkan ya. Oke, lanjut. Sekarang kita membaca. Jadi bersenang-senang hari ini. Belajar hari ini adalah belajar yang menyenangkan. Jadi kalian tidak boleh boring. Kalian tidak boleh galau. Kalian tidak boleh malas. Walaupun kita sudah berapa hari, berapa minggu berada di rumah. Tetapi harus kita buat suasana di rumah itu, suasana yang menyenangkan. Salah satunya kalian ikut di dalam sahabat rumah belajar yang luar biasa ini. Jadi setiap hari ada jadwalnya, itu nanti melihat. Bagaimana pembelajaran hari ini, apa pembelajaran hari ini. Itu bisa dijadikan sebagai pengalaman kalian yang betul-betul menyenangkan. Sehingga kalian bisa melaksanakan pembelajaran dengan... Sekarang ayo membaca. Mungkin bisa, Bu Is dibantu. Kevin mana, Kevin? Iya, Bu. Tolong, Kevin. Ibu dibantu membaca di layar itu. Ayo membaca. Coba dipacarkan keras. Tentu enggak? Iya, Bu. Oke. Makasih ya, Kevin. Keras. Sudah siap, Bu. Belum, Bu. Belum siap? Kevin yang belum siap? Ini sudah bisa mulai membaca. Sudah, suaranya sudah terdengar dari sini. Lapang dan kencang ini. Iya, iya. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bersiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba... Angin berubah mendung. Angin menutupi matahari. Angin hitam... Melalui... Iya. Kenapa? Kelihatan. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Makin... Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Tuh. Di bawah itu ada? Oh, iya. Di bawah itu? Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari terasa dingin. Saat siang... Cuaca... Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Saat siang hari... Saat siang hari... Saat siang hari terasa dingin. Oke, terima kasih. Mungkin Torik bisa membaca pelan-pelan. Tidak apa-apa. Ini ada Kevin. Ada Janitra. Halo. Ada Torik. Halo. Oh, keren hari ini ya. Tidak. Tidak. Torik coba belajar membaca. Atau sudah bisa membaca? Tidak. Halo. Torik. Itu... Halo Torik. Tulisannya kecil, polis. Oh, tulisannya kecil. Tidak kelihatan. Oh, ya sudah. Tetapi tadi pada saat Kevin hutong membaca... Torik mendengarkan. Dengar tidak? Dengar. Janit dengar tidak? Coba diulang lagi ya. Udin. Ini hari ini tokohnya, bintangnya adalah Udin. Udin dan Bani bermain bola di lapangan. Mungkin dia bermain di jalan raya. Karena tidak diperbolehkan. Jadi bermainnya di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi, 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 sepoi itu kalau orang Jawa bilang semilir. Tapi kalau bahasa nasionalnya, kita ngomong dari Surabaya, dari Madura, dari Sidoarja, mungkin dari Sulawesi. Itu namanya sepoi, sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba, langit berubah mendung. Awannya hitam menutupi matahari. Udin masih tetap saja ingin melanjutkan bermain bola karena lagi asik-asiknya mereka. Angin makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Dan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Bani berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Jadi kalau di pagi hari, kadang cuacanya merata dingin. Saat siang hari, cuaca kadang-kadang terasa sangat panas. Nah, di sore hari, cuaca terasa dingin. Cuaca itu bisa berubah-ubah. Dan cuaca itu juga bisa berbeda. Tempat satu dengan tempat lainnya bisa berbeda. Sampai di sini paham? Saya lanjutkan ya. Setelah tadi kita mengetahui tentang cuaca, ini coba kalian berlatih. Kita berlatih. Kalau sudah paham tadi pembelajarannya bukit, coba kita latih. Udara malam sehabis hujan, terasa lebih dingin. Ini melanjutkan aktivitasnya dengan belajar. Nah, ayo coba kita bantu Udin untuk bisa menyelesaikan soal-soal berikut ini. Karena Udin ternyata punya PR ini. Sambil bermain ya. Bermain sambil berlatih. Juga dengan bersenang. Sekarang yang ini bisa ditunjukkan. Untuk yang pertama. Bacanya apa? Saya yang tahu. Berawan. 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 Coba diklik, Pak. Benarkah jawabannya Torek berawan? Berawan. Ketik dulu gambarnya ya. Untuk yang selanjutnya. Yang pakai payung itu berarti cuacanya apa? Untuk. Hujan. Coba dilihat jawabannya benar atau salah. Ini keren-keren hari ini ternyata ya. Iya, hujan. Untuk yang selanjutnya. Di sebelah kanannya. Nah, itu cuacanya apa? Mungkin. Lager. Terus. Serah. 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 apa jawabannya yang ada di balik itu ada awannya sedikit-sedikit jadi kelihatan disitu kayak ada kapas yang terbang itu di atas selanjutnya yang ada matang harinya itu berarti cuacanya apa panas panas oke dilihat jawabannya oh iya untuk yang selanjutnya yang terakhir aku coba Rik Janis halo ada Adli lihat klik biar tahu jawabannya bisa di klik kelihatan ya apa yang terakhir itu jawabannya klik klik apa itu yang ada di dalam itu apa itu cerah ya coba cerah bener apa salah Kevin oh iya kita lanjutkan ya hari ini cuaca di tempatnya ibu cerah cerah dan panas mungkin di tempat kalian di tempat sahabat rumah belajar yang luar biasa sahabat adik-adik yang ada di rumah juga akan cerah siapa tahu siapa tahu nanti siang ternyata hujan jadi kalian sudah tahu cuaca cerah itu seperti apa cuaca hujan itu seperti apa kalian sudah bisa membedakan apa itu cuaca ya jadi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu terkadang cerah awan dan juga terkadang mendung atau terkadang juga bisa jadi hujan sekarang coba kamu amati simbol cuaca di bawah ini kalian amati kalian lihat di situ apa yang terjadi di situ kelihatan kan di situ ada cuaca cerah hujan lokal hujan lokal itu hujannya hanya berada di satu tempat misalnya di sini hujan nanti di seberang ternyata tidak hujan itu pernah sudah aku juga sering melihat itu misalnya cerah hujan lokal terus cerah berawan ada mataharinya tetapi di situ ada asap kayak asap kayak kapas berterbangan ada asap atau awan yang berterbang di atas ada itu namanya cerah tapi berawan hujan petir hujan petir itu yang paling tidak kita sukai selamat datang ini disapa dulu sama ibu ada Wiwit Suriani ya apa Wiwit Supriani selamat bergabung halo Wiwit ada suaranya oh selamat pagi selamat pagi bermain kita ngomong ngobrol ya terus kita mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sehingga kita bisa kita tahu apa itu sebenarnya ada hujan petir ada hujan petir ini yang paling tidak disukai saya pun mungkin kalian sahabat rumah belajar yang luar biasa juga tidak suka adanya petir suaranya mengerikan bahkan juga berbahaya kalau sudah menyambar itu suaranya kenceng kita juga akan takut hujan petir hangitnya gelap biasanya begitu dibarengi dengan turunnya air dari atas terus ada cuaca berawan cuaca berawan itu yang tadi sudah ibu sampaikan bahwa ada banyak awan di atas sehingga sebagian kadang mataharinya tertutup oleh awan kabut kabut itu maksudnya kayak tadi pagi itu cuacanya kabut jadi banyak kayak asap gitu berada di depannya ibu jadi ibu berada di tengah-tengah kabut kayak gitu ada juga udara kabur udara kabur maksudnya udaranya kabur tidak ada berapa kelihatan atau udara kita bisa nyebutnya dengan udara kabut jadi berkabut hujan sedang hujan sedang itu hujannya tidak terlalu deras itu namanya hujan sedang ada juga hujan lebat yang anggil hujannya turun begitu lebat sehingga terjadi apa kalau terjadi hujan lebat hujannya sangat lebat sekali airnya turun dengan kencangnya sebentar aja di depan rumah sudah banyak air yang menggenang lama-lama akan terjadi banjir banjir hai Adli jadi banjir cuaca cerah nah ada juga cuacanya cerah seperti sekarang yang berada di tempatnya ibu ini 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 ayo menulis bisa kalian nanti belajar belajar untuk bisa menulis dibantu dengan mungkin di rumah ada mama mungkin di rumah ada kakak mungkin juga di rumah ada adik mungkin ada mbak bisa diajak atau diminta tolong untuk membantu menulis kita lanjutkan ini masak-sak lanjut sekarang kita amati berperkiraan cuaca di bawah ini ini ada contoh dari badan meteorologi matologi dan geofisika biasanya itu kita mendengarkan lewat TV kita juga melihat di TV perakiraan cuaca kita harus supaya kita bisa melihat kalau kita mau berpergian kita bisa mendengarkan ramalan cuaca hari ini gimana kita cuacanya bagaimana supaya kita lebih tenang di situ ada contoh cuaca di kota Banda Aceh perkiraan cuacanya suhu udaranya suhu kelembapannya dari Banda Aceh itu pada siang hari itu cuaca cerah di malam hari masih cerah ini hari itu berawan suhu udaranya itu 23-33 derajat celsius kelembapannya itu 55-95 derajat celsius kalian bisa mengamati di situ ada dari pasar di siang hari berawan malam harinya cerah berawan ini harinya cerah berawan juga sama suhunya 25-33 derajat celsius kelembapannya 70-90 derajat 90% serang darah Banten ya siang hari hujan 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 sedang tapi tidak terlalu lebat malam hari hujan ringan jadi sedikit rintik-rintik sini hari berawan suhunya 24-31 derajat celsius kelembapannya 65-95% puluh di situ juga ada sebagai contohnya siang harinya hujan sedang malam harinya hujan lokal ini harinya berawan suhunya 25-32 derajat celsius kelembapannya 65-90 Yogyakarta kasih amati ya siang hari apa itu malam harinya apa itu dan di dunia harinya kalian juga bisa melihat di situ dengan suhu udara dan suhu kelembapannya bisa dilihat sekarang kita lanjutkan ini hanya sebagai contoh saja ya sebagai contoh saja kita lanjutkan halo halo Wiwit anjut Mas Toto bosan apa belum bosan apa belum hari ini kita belajarnya membosankan apa enggak kalau membosankan kita ganti ya pembelajarannya kita ganti bermain kita tebakan supaya kalian tidak bosan tadi yang ibu baca kan itu setelah kita mengamati gambar yang tadi kalian akan bisa menulis di situ ya tadi kita sudah melihat di siang di malam dan di dini hari di kota bandar Aceh apa cuacanya di Denpasar bagaimana cuacanya di Serang bagaimana cuacanya ada juga di Bengkulu ada juga di Yogyakarta ya kalian masih ingat kan bisa dilihat lagi oke sekarang kita lanjutkan selanjutnya Mas Toto nah itu lanjut oke sama kayak yang tadi ini sebagai contohnya ya untuk daya ingat dan daya tangkap kalian semua sudah sekarang kita lanjut lagi kalau sudah tahu kita tadi belajar tentang suhu udara 30 perkirakan 35 sampai 32 sampai 33 derajat celcius misalnya gitu ya nah sekarang kita mulai belajar tadi tentang hilang hilang dari layar kembali lagi ya layarnya sudah kembali gambarnya sudah ada kelihatan cantik kayak kalian semua ya ada juga yang ganteng itu ada animasinya ada hujan yang rintik-rintik jatuh di pojok itu ya setelah belajar kalian bercakap-cakap dengan mungkin disitu ada di tempat kalian sebelahnya ada mama ada bunda ada ibu ada umi mungkin ada juga kakak ada bapak ada papa ini udin kalau yang disini yang kita ceritakan tadi bintangnya adalah udin setelah belajar tentang cuaca tadi udin terus bercakap-cakap dengan bapaknya dia ngomong dengan bapaknya bapak sedang melihat cuaca di internet waktu udin bercakap-cakap tadi perkiraan cuaca menampilkan keadaan tubuh saat itu di layar tempat bapak melihat di internet mungkin tidak tahu apa artinya angka-angka yang ada di bawah itu kalian lihat di situ ada angka 34 derajat garis miring itu 27 derajat maksudnya apa di situ di bawahnya juga ada yang disebut dengan rata-rata historisnya angka-angka itu menunjukkan keadaan suhu tertinggi dan suhu terendah pada saat itu di siang hari kan panas bu udaranya sangat panas suhu udaranya mencapai 34 derajat serius tapi pada malam hari suhu udaranya ternyata cuacanya dingin sehingga suhu udaranya hanya 27 derajat serius hanya seperti itu nah sekarang kita mencoba belajar untuk mencari selisih suhu itu bagaimana caranya untuk belajar mencari selisih itu kita mencoba halo halo Pak Adi ini bapak-bapak ini halo selamat pagi selamat bergabung di sahabat rumah belajar mungkin bisa putera-puterinya bisa dipakai untuk ini nanti bahannya juga bisa di download nanti akan ada selanjutnya tentang bahan materi di sahabat rumah belajar nanti kita bisa download garen-garen disitu kita bisa mengulang lagi tentang materi yang sudah kita pakai kita belajar kita pelajari di hari ini kita lanjutkan bagaimana caranya kita untuk mencari selisih ternyata gampang loh kalau kita mencari selisih itu bagaimana caranya yang besar dikurangi angka yang kecil atau angka yang banyak dikurangi angka yang sedikit ada contoh disitu ya 32 kita sudah mulai ke matematika ya 32 25 jadi suhu udara tertinggi itu 32 suhu udara terendah di hari ini di hari kemarin bukan hari ini ya hari ini kita belum tahu perkiraan cuacanya yaitu 25 sehingga kita kurangi disitu 32 kurangi 25 kalian tahu caranya enggak dari belakang misalnya angka 2 bisa ditunjukin masoto angka 2 dikurangi 5 angka 2 dikurangi 5 tidak bisa bu masa 2 dikurangi 5 berarti harus diambil nah kita next nanti caranya ada di sebelahnya ya ini sebagai contoh next dulu nanti bagaimana caranya untuk mencari selisih next lanjut nah ada papan tulis ya bujinya oke pak bisa diperhatikan disini ibu ada papan tulis mungkin kalian bisa lebih lebih enak wow kayak ada suaranya kereta aku kereta aku lewat tuh ya ini papan tulisnya pak perhatikan perhatikan baik-baik disini ya cara mencari selisih kedengaran enggak suaranya ibu dengar masih dengar masih masih oke 30 kelihatan enggak kelihatan kurang dekat kelihatan 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 ya kalau tidak kelihatan didekatkan lagi 30 dua lalu dua itu sama 30 tiga puluh tiga tiga kebalik ya tulisannya ya iya iya tulisannya kebalik bisa kebalik ini ya gimana ya caranya ya ketawa ketawa setoriknya halo senyum ya dua itu sama dengan 30 ditambah dua 35 itu sama dengan 20 ditambah 5 karena kita mencari selisih bagaimana dua dikurangi 5 kan tidak bisa makanya disebelahnya itu ada panah itu cara yang lebih mudah untuk mengurangi bilangan dua dikurangi 5 tidak bisa harus pinjam ngambil dari sebelah depannya menjadi 12 jadi 32 itu sama dengan 20 ditambah 12 25 sama dengan 20 ditambah 5 12 bisa dikurangi 12 dikurangi 5 sama dengan 7 20 dikurangi 20 sama dengan 0 0 ditambah 7 sama dengan 7 kurangannya nanti kita bisa berlatih lagi berlatih lagi berlatih lagi supaya lebih nanti juga kita bisa melihat kalau kurang jelas nanti kalian bisa minta bantuan mamah mungkin papah mungkin kakak mungkin dan juga bisa juga dengan guru kalian masing-masing ya kita lanjutkan halo halo lanjut nah tadi yang susun panjang sekarang kalau yang susun pendek bagaimana nah ini caranya 22 dikurangi 26 kita bisa melihat caranya 22 dikurangi 26 2 dikurangi 6 tidak bisa mengambil depannya karena depannya itu 30 maka diambil 1 menjadi 10 2 jadi 12 12 diambil 6 sama dengan 6 30 tadi kan sudah diambil 1 jadinya tinggal 2 dikurangi 2 0 0 itu ditulis boleh tidak ditulis juga tidak 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 usah di selamat ya selamat selamat kita sama-sama menghitung suhu harian di bawah ini belajar bareng-bareng kita coba ada Wiwit ada Tori ada ada janit janit masih anak pandai janit 34 sama 27 selisihnya berapa 34 27 selisih berapa Torik mungkin tahu 7 oke pintar ya isinya 7 adli 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 iya ala adli hei keliling-keliling terus ya asli keliling-keliling terus ya ma sama-sama apa sama siapa itu 34 dengan 27 selisihnya berapa tadi tadi ya sekarang kalau 32 dengan 26 janit 22 dengan 26 masih apa janit 6 ya kedengaran kok dari sini ya ibu tahu dengar dengar 6 ya senyumnya mana senyumnya sudah betul itu senyumnya mana Hai Janit, mana senyum yang? Untuk selanjutnya, 31 dengan 26, siapa yang mau jawab? 31 dengan 26 selisihnya berapa? 5, 5, 5 Berapa yuk? 5, 5 Berapa ajli? Berapa ajli? 31, 26, berapa selisihnya? Lanjut ya, mungkin bisa dijawab dengan miwit 31, 26, berapa selisihnya? Kelihatan rambutnya aja miwit Supriyani 26? Halo tes Terima kasih Benar Yang penting kalian sudah tahu caranya Caranya bagaimana tadi? Yaitu Angka yang besar dikurangi dengan yang kecil Atau Angka yang banyak dikurangi angka yang sedikit Adli 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 Dirimu kok berkeliling terus ya Beredar, halo Jalan-jalan terus Lanjut rasata Terima kasih Berarti kalian hari ini sudah belajar dengan ibu Hari ini sudah mengetahui tentang cuaca hari ini Ini cuacanya apa di tempat kalian? Kalian juga sudah tahu bagaimana cuaca cerah itu seperti apa? Bagaimana cuaca berawan itu seperti apa? Bagaimana cuaca mendung, hujan, ada hujan ringan, ada hujan jedan dan sebagainya Kalian juga sudah belajar tentang pengurangan atau tentang selisih Hari ini kalian sudah belajar dengan ibu Kalian sudah bersenang-senang dengan ibu Kalian juga sudah bermain dengan ibu Kita ketemu di lain waktu Mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan Ada? Ya ada Adik-adik Sudah mendapatkan penjelasan cukup menarik dari ibu kita, ibu Esrumela Tentang cuaca ya Tentang bagaimana kita bisa mengetahui bermacam-macam cuaca di luar, di sekitar kita Dan juga tadi sudah berlatih untuk menuliskan ya Suasana cuaca di segeliling kita Apakah hujan, apakah panas, apakah cerah, apakah berawan, dan lain sebagainya Dan juga tadi sudah dijelaskan tentang hasil ramalan cuaca Biasanya di televisi kita bisa meneliskan Sudara atau apa, baik siang maupun malam, mungkin panas, kalau malam dingin Dan tadi akhirnya bisa untuk belajar Mungkin adik-adik Mungkin adik-adik Mungkin adik-adik bisa bertanya kepada ibu guru ya Tentang apakah mungkin masih belum jelas tentang jenis-jenis cuaca Atau cara menghitung selisih antara mungkin suhu di siang hari dan malam hari Silahkan kalau ada yang mau bertanya adik-adik Silahkan Siapa yang mau bertanya? Gimana Torik mau bertanya lagi, Torik, tadi yang sudah membaca Tidak Sudah, sudah Sudah paham Yang pandai ya, sudah jelas Mungkin ada yang lain Janitra Janitra Ibu kita masih siap untuk memberi penjelasan lagi Silahkan Pada Ibu Aida ya Ada yang perlu disampaikan ibu Bu Aida ya Buat bu gurunya Bisa disampaikan Ada sharing juga Untuk adik-adik Silahkan bu Terima kasih Bagi teman-teman Ayo silahkan yang menjadi pemateri lagi Ini bagus banget buat anak-anak kita Terima kasih buat rumah belajar Yang sudah memfasilitasi bagi anak-anak kita ya Pak Terima kasih banyak Ya Bu Terima kasih Ibu Mungkin ada tambahan lain yang perlu disampaikan Ibu Terumela Terima kasih Daring Seperti sekarang ini Belajarnya juga bisa dengan Bapak Ibu gurunya Pasti juga lewat daring Karena Kita bukan liburan Tetapi kita adalah Belajar Bumah Baik Jadi Juga ikut belajar juga Bu Ini Jadi Manfaat dari pembelajaran Daring Atau online ini Seperti tadi Sudah dijelaskan Oleh Pak Totok bahwa Proses penjelasan ini Direkam Yang nanti akan diunggah di Youtube ya Di link Youtube Di rumah belajar Sehingga Lain hari Adik-adik Masih bisa melihat juga Di channel Youtube nya Rumah belajar Bagaimana Jenis-jenis cuaca Bagaimana tadi mungkin Perhitungan matematika Yang sederhana Untuk mengetahui Selisih Apa Suhu Panas Dan suhu dingin Pada siang Maupun pada malam hari Ini Cukup Menarik Bu Ya Apa yang Media yang telah Disampaikan Semoga ini Bermanfaat Bagi Tidak hanya Yang sekarang Hadir Ada Berapa Dua Empat Atau Dua Tiga Peserta Tapi mungkin Juga Nanti akan Bermanfaat Bermanfaat